Koperasi saya isinya pensiunan pak Kalau rapat rambutnya sama kita pak Ide nya gak ada digitalisasi kerohan Binarto memilih strategi black campaign agar rakyat muak dengan Prabowo Gibran Strategi yang mau kau terapkan sudah basi Dan sudah tercium oleh masyarakat umum yang paham akan taktik Dari kompas.com, Ganjar ingin membuat kabinet berdasarkan KPI Kata Ganjar, dia menilai nantinya masyarakat bisa mengevaluasi menteri yang dipilih Untuk diganti melalui sistem digital yang akan dibuat Survei SMRC menunjukkan bahwa Ganjar Mahfud akan mengalami kekalahan telak dari Prabowo Gibran Bahkan bisa jadi pilpres berakhir dalam satu putaran saja Koperasi saya isinya pensiunan pak Kalau rapat rambutnya sama kita pak Ide nya gak ada digitalisasi kerohan Kita butuh yang baunya bulgari pak Hermes Bukan PPO Remason Makanya saya menganggapnya Pak Ganjar ini kemelintih, arogan, songgung Saya Kaisang, saya PS Baik sahabat sekalian, memang dari video yang ditampilkan barusan Sepertinya Pak Ganjar agak sedikit kelihatan sedikit arogan ketika memberikan pernyataan Bahwa koperasi itu adalah kumpulan orang-orang tua yang sudah pensiunan Yang dia butuhkan itu yang beraroma bulgari, parfum-parum mahal Di politik juga tadi kita lihat bersama bagaimana yang menyampaikan atau mengatakan bahwa Pak Ganjar Songgung Ini songgung ini hanya karena pernyataannya yang Ya tidak mengundang simpati orang Karena Ya paling tidak pernyataannya disampaikan tadi sudah melukai hati para pensiunan Dari Kompas.com, Ganjar ingin membuat kabinet berdasarkan KPI Kata Ganjar, dia menilai nantinya masyarakat bisa mengevaluasi menteri yang dipilih untuk diganti melalui sistem digital yang akan dibuat Menurut kalian, ini pencitraan buat kampanye atau enggak ya? Kalau menurut gue, ini pencitraan buat kampanye aja Karena analisa gue berdasarkan metodologi penerapannya Kedua adalah mengenai kepentingan politiknya Pertama, metodologinya Kalau dibilang tentang sistem ini, gue rasa bukan hal yang berbau terobosannya Karena pemerintah sejauh ini sudah menggunakan social network analysis dan social listening tools Gunanya dua metodologi ini Pertama adalah melihat pemetaan key opinion leader terhadap suatu isu Kedua, melihat persepsi apakah isu tersebut dinilai positif atau negatif oleh masyarakat melalui sosial media Dan kemudian juga melihat volume percakapan suatu isu di setiap postingan hingga komentar di social media Jadi enggak perlu lah dibuat sistem Karena nantinya ganjar bisa lihat sendiri dari dua metodologi itu dari analisa di social media Pertama, hal sudah dapat hasilnya dan emang beneran jelek tuh menteri Emang beneran diganti menterinya Kedua, kepentingan politik Karena gini, presiden tuh dipilih menurut pasal 6A UUD 45 Yang dimana presiden tuh diusung partai politik atau gabungan partai politik Selama bunyi peraturan yang masih demikian Pembentukan kabinet pasti harus mempertimbangkan partai politik pengusung Selain itu, pembentukan kabinet adalah untuk bisa menarik oposisi dalam menstabilkan pemerintahan Jadi lebih sering kabinet itu dibentuk adalah untuk daya tawar politik Jadi menurut gue hal-hal kayak gini ya cuma buat bahan kapannya aja Selain karena metodenya udah dipakai, kepentingan politik juga masih sangat kental Ya, memang benar seperti yang disampaikan oleh abang ini bahwa Tidak membutuhkan KPI sesungguhnya di pemerintahan Karena Pak Ganjar ingin ketika terpilih menjadi presiden nanti Akan membuat atau membuat kabinet berbasis KPI Atau key performance indicator Dan rakyat bisa usul menteri dicopot Dan dari pernyataan Pak Ganjar ini memang sedikit berbau politis Karena saat-saat menjelang seperti ini Gebrakan-gebrakan ini diangkat Tetapi sesungguhnya seperti disampaikan oleh abang tadi Bahwa sesungguhnya sudah ada indikator sebelumnya Yang sudah digunakan atau dijalankan oleh pemerintah Sehingga tidak perlu harus menciptakan atau mengadakan aplikasi baru Atau sistem KPI terbaru Karena tidak perlu itu Dan dinilai atau diberikan analisa oleh abang tadi Bahwa memang akan pernyataan Ganjar ini sangat berbau politis Karena sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang Pasar 6A UUD 1945 Itu mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden Dipilih dan diusung oleh partai ataupun gabungan partai Sehingga jelas kalau memang dalam susunan kabinet Pasti akan ada istilah pembagian jatak kue pemerintahan itu Ada yang menduduki sebagai menteri Ada yang wakil menteri Dan ada yang di komisaris, PT, dan sebagainya Tetapi jika dilihat dari formasi pemerintah Dalam hal ini formasi menteri Tentunya juga akan mempertimbangkan partai-partai mana yang menjadi pengusung Sehingga kalaupun partai itu sudah mengusulkan orangnya Kemudian kalaupun ada KPI-nya dipakai indikator Dan ternyata kinerjanya tidak menunjang Apakah harus dicopot Bukankah itu juga akan berbenturan dengan partai-partai pengusungnya Dan tadi sudah dijelaskan bahwa Ketika pemerintahan manapun yang menang Dia harus mempertimbangkan bagaimana untuk bisa Menestabilkan pemerintahnya dengan menggait para oposisi Dan itu juga perlu ada jatahnya Sehingga kalau memang indikator ini dipakai, KPI ini dipakai Apakah benar secara profesional akan digunakan itu Atau juga harus mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya politik Seperti yang dijelaskan tadi Sehingga kesimpulan abang tadi Bahwa statement yang dikeluarkan ganjar itu Hanya semata-mata untuk tujuan politik Dalam hal ini adalah untuk pencitraan Ya pencitraan di masa kampanye Dan di menjelang pilpres seperti saat ini Sehingga untuk KPI tidak perlu ada Karena memang sebelumnya juga sudah ada Dan kalaupun ada disinyalir Tidak bakal diterapkan secara profesional Karena ada pertimbangan-pertimbangan politiknya Yunarto memilih strategi black campaign Agar rakyat muak dengan Prabowo Gibran Strategi yang mau kotratkan sudah basi Dan sudah tercium oleh masyarakat umum yang paham akan taktik Yang terjadi apa? Malah sebaliknya Masyarakat mayoritas akan muat Dengan partai yang engkau memandani Untuk membuat kebencian pada Pak Pak Pro Sekarang orang condong ke tokoh Bukan melihat partai Strategi yang kau siapkan Akan berubah Dan memperlihatkan Kebusukan niat Tentang partai mu Yang ingin selalu Berkuasa dengan tujuan mengendalikan impinan Karena Cuman dianggap petugas Dan berkuasa yang sungguhnya Adalah kewa umum Masyarakat itu sudah tidak sebodoh ini Sudah tidak percaya lagi Strategi Karena masuknya Gibran Raka Puning Dan masa pendukung Pak Jokowi Sudah beraleh dan gelap Condong ke Pak Prabowo dan Gibran Dengan cara black Atau kampanye hitam Yang ingin kau terapkan Masa sudah tidak sebodoh itu Dengan rekayasa kita paham Dengan strategi Dan biaya Yang ingin Orang-orang asing Supaya Bisa lagi mengeruk sumber daya alam Indonesia Mungkin siap membiayai kampanye Dan membodohi orang-orang yang bodoh Yang tidak paham akan strategi busuk Tapi sorry Masyarakat yang paham Pendukung-pendukung Pak Jokowi Yang paham dengan strategi Sudah mengantisipasi Sudah tidak bisa dibodohin lagi Masyarakat sudah Lihai dan cerdik Mana yang busuk di bungkus roti Dan mana perlian Yang selalu ingin dikotor Semoga masyarakat Bisa memilih dan memilih Mana orang yang benar-benar Yang benar-benar tulus untuk mengelola Bangsa dan negara Dan mengarahkan Masyarakat Indonesia ini Ke dalam Bangsa dan negara Lebih bermadah Salam akal sehat Salam maras Kita hukum Terlalu Untuk menjadi Pemimpin Yang menjadi Singa Asia Apakah singa dunia Baik sahabat sekalian Barusan kita menyaksikan Sebuah reaksi dari seorang netizen Terkait dengan Informasi atau berita Bahwa Tim pemenangan Dari Ganjar Mahfud Akhir-akhir ini Lebih banyak Menciptakan Kampanye yang Sifatnya kampanye hitam Ya Atau Black Campaign Untuk menjatuhkan Pasangan Prabowo Dan juga Gibran Namun Dari seorang netizen tadi Yang menyampaikan apa Bahwa Sesungguhnya Upaya-upaya itu Akan menjadi Sesia karena Masyarakat mayoritas Siap memenangkan Prabowo Gibran Satu putaran Nah ini juga memang Masih bahas Sesumbar sebenarnya Karena Untuk bisa Memenangkan satu putaran Kita lihat Sampai saat ini Dari hasil survei Belum ada Satu paket pun Dari ketiga paket tersebut Yang mendapatkan Suara 50% lebih Atau 50 plus 1 Sesuai dengan Aturan mainnya Sehingga Kalau kita lihat Paling tinggi 40% Sehingga belum bisa Dikatakan Untuk satu putaran Itu adalah hasil survei Hingga saat ini Tetapi kita belum bisa Pastikan Hasil nyata Atau hasil realnya Ketika Pilpres berlangsung nanti Sehingga Kalau memang kita pakai Data sekarang Dan hasil survei Survei saat ini Ya jelas Pasti untuk satu putaran Memang cukup Belum bisa Belum bisa dipastikan Tetapi Semuanya bisa berubah Kalau itu memang Dalam perjalanan Ternyata Dalam Pilpres nanti Ada salah satu paket Yang Bisa mendapatkan Suara 50% lebih Tetapi Kalau acuannya Sekarang Memang belum bisa Sehingga Kalau Ada bahasa yang Paket tertentu Yang siap untuk Menang satu putaran Sepertinya masih Cukup berat Untuk saat ini Ganjar Pranowo Mendapat julukan Baru dari Netizen Yaitu King of Retorica Hal tersebut Berdasarkan Pada video Wawancara Mengenai Koperasi Pak kalau orang Tidak Tidak bisa Berkoperasi Pak jangan Dipaksa Koperasi Pak Koperasi Ganjar yang Mengkambing hitamkan Pansiunan Diduga sebagai Pelecehan Terhadap Pansiunan Perlahan terbukti Kalau sifat Kemelinti memang Melekat pada dirinya Sifat Kemelinti Juga terlihat Saat berkomunikasi Dengan ketua umum LBH Indonesia Menggudat Dengarkan dulu Kalau gak mau Gak usah Siap Siap Tiba-tiba Orang jenderal datang Nanti kita mau ketemu Enggak Saya gak ada urusan Dengan itu Hal serupa juga Diungkapkan oleh Trimedia Panjaitan Makanya saya menganggapnya Pak Ganjar ini Kemelinti Arogan Songung Ganjar juga Dihujani serangan Internal Partai Disebut Kemajan Hingga Kemelinti Padahal Ganjar Pranowo Adalah teman Dari ketua umum LBH IAM Dan sekaligus Teman satu partai Dengan Trimedia Panjaitan Sifat Kemelinti Ganjar juga Terlihat Saat diwawancara Mengenai pembangunan Jembatan Juana Apakah ini suara hati Atau karena politik ya Tentunya netizen Bisa menilai seorang kader partai Sudah diperhitungkan Membuat narasi tersebut Termasuk Ahmad Bunawan Yang sekarang Dengan terpaksa Tidak mendukung Pencalonan Ganjar Pranowo Mahfud Dan dialihkan Kedukungan Prabowo Gibran Dengan ini Saya nyatakan Mengundurkan diri Dari Kepengurusan Relawan Ganjar Kaspor 2024 Padahal Ahmad Bunawan Adalah pendiri PDE Perjuangan Tahun 1994 Di Kabupaten Jepara Dan sekaligus pendiri Giamini di Jepara Tahun 2016 Yang saat itu Di Restor Maribu Jepara Dihadiri Ganjar Pranowo Dewan pembina Dan penasehatnya Juga adalah Sebagian besar Pensiunan Purnati Ini Dan Polri Ganjar Ahmad Gunawan Primedia semua Adalah anak pensiunan Polisi Yang dibesarkan Oleh orang tua pensiunan Ketika kuliah Wah ini memang Blunder ya Sepertinya Apa yang disampaikan oleh Peganjar Pranowo ini Memang para pihak Kedalam hal ini Para pensiunan Sangat tersinggung berat Akibat pernyatannya Dan kalimat terakhir Tadi cukup bagus Bahwa sesungguhnya Peganjar juga Tanpa sadar Bahwa ia juga Merupakan anak pensiunan Seorang pensiunan polisi Tetapi kenapa Pernyatannya Bisa dilontarkan Seperti itu Dari isi pernyatannya Setidaknya Sudah sangat Menyinggung Para pensiun Sehingga disini Dikatakan bahwa Koperasi itu Lebih banyak Di Ikutkan Atau diikut Sertakan Kepada Para kaum Pensiunan Atau orang-orang tua Yang bukan milenial Sehingga berbicara digital Itu Lebih banyak keruan Tetapi tidak sadar Bahwa Sesungguhnya digital Itu penting Sehingga disini Sangat-sangat Mengganggu Kaum Pensiunan Sebenarnya Jadi Para pensiunan Indonesia Haram hukumnya Untuk memilih Ganjar Pranowo Ini Sebuah statement Sebenarnya Tetapi Tidak berlaku Untuk setiap orang Tergantung ya Pilihannya Tetapi Sesungguhnya Dengan Pernyataan Paganjar Barusan Tadi Kita saksikan Videonya Memang Cukup Mengganggu Para pensiunan Dan Bukan hanya pensiunan Tetapi Setiap orang yang mendengar Memang agak sedikit Terganggu dengan Pernyataannya Apalagi Para pelaku Koperasi Mereka Merasa Tersinggung Berat Karena memang Kenapa Koperasi Dikatakan Hanya Kumpulan Orang Tua Ternyata Pak Ganjar Mungkin Pikniknya Kurang Jauh Karena Sesungguhnya Banyak Koperasi Milenial Yang Di Dalamnya Kumpulan Orang Milenial Dengan Sistem Manajemen Yang Sudah Semakin Profesional Tidak Tidak Seperti Yang Dibayangkan Atau Disampaikan Oleh Pak Ganjar Tersebut Survei SMRC Menunjukkan Bahwa Ganjar Mahfud Akan Mengalami Kekalahan Telak Dari Prabowo Gibran Bahkan Bisa Jadi Pilpres Berakhir Dalam Satu Putaran Saja Konsultan Politik PDIP Saiful Mujani Yunarto Wijaya Dan Andi Wijayanto Menyiapkan Siasat Agar PDIP Bisa Membalikan Keadaan Sayangnya Strategi Ini Bukan Dengan Jualan Visi Misi Atau Rekam Jejak Ganjar Mahfud Yunarto Memilih Strategi Black Campaign Agar Rakyat Muak Dengan Prabowo Gibran Yunarto Juga Tidak Sekedar Menjadi Konsultan Politik PDIP Ia Menemui Tim-tim Senyap Di Bawah Kendali Arsjad Rasjid Seperti Kompas Dan Konsultan Media Jangan Kaget Kalau Sampai Masa Tenang PDIP Akan Terus Menyuarakan Black Campaign Prabowo Gibran Karena Sudah Tidak Mampu Lagi Bersaing Secara Sehat Wah Ini Kalau Lihat Hasil Survei Dari SMRC Ini Memang Cukup Membuat Tim Dari Perjuangan Panik Karena Dari Hasil Survei Tersebut Menunjukkan Bahwa Pasangan Ganjar Mahfud Ini Akan Kalah Telak Dan Pemenangnya Adalah Prabowo Dan Gibran Sehingga Memang Dari PDI Perjuangan Melakukan Hal-hal Termasuk Black Campaign Seperti Denggambarkan Tadi Dan Akal-akalan PDIP Untuk Memenangkan Pilih Press 2024 Pasti Bakal Terjadi Dan Disinyalir Atau Ya Dicurigai Bahkan Sampai Masa Tenang Pun Black Campaign Itu Akan Tetap Berjalan Karena Sesungguhnya Dilihat Dengan Situasi Yang Ada Ya Jelas Pasti Ganjar Mahfud Akan Berat Untuk Memenangkan Pertandingan Tersebut Dalam Pil Press Tersebut Karena Sesungguhnya Prabowo Dan Gebran Dari Setiap Survei Menunjukkan Angka Yang Cukup Signifikan Berbeda Dengan Paket Dari Ganjar Dan Mahfud Sehingga Sebagai Partai Pemenang Pemilu Yang Pengen Mencetak Hatrik Pasti Tentunya Akan Berjuang Keras Untuk Bisa Membalikan Keadaan Dari Hasil Survei Tersebut Saya Mendapat Sejumlah Informasi Dari Beberapa Teman-teman Di Kepolisian Yang Mereka Keberatan Karena Diminta oleh Komandan Yang Gak Komandan Sampai Di Tingkat Pusat Misalnya Tidak Disebutkan Yang Meminta Untuk Mengarahkan Atau Membantu Pemenangan Dari Pasangan Prabowo Gibran Ini Firm Ini Gak Hanya Satu Ada Banyak Yang Kemudian Memberikan Informasi Kepada Saya Seperti Waktu Kasus Sambo Saya Mendapat Informasi Dari Dalam Juga Termasuk Dari Luar Ini Saya Mendapat Informasi Dari Dalam Apa Yang Bisa Kita Lihat Harian Media Indonesia Kemarin Sudah Menyampaikan Bahwa Pemasangan Baliho Prabowo Gibran Dilakukan Oleh Sejumlah Oknum Polisi Ya Disampaikan Harian Media Indonesia Silahkan Dibaca Disitu Lalu Informasi Yang Sebelumnya Yang Viral Juga Yang Saya Sampaikan Bahwa Ini Saya Dapatkan Informasi Baru Lagi Polres Di Seluruh Indonesia Meminta Penyelenggara Dan Pengawas Pemilu Yakni KPU Dan Bawas Setempat Untuk Mengintegrasikan CCTV Mereka Dalam Kualitas Visual HD High Definition Atau Kualitas Yang Terbaik Beserta Lengkap Dengan Audionya Untuk Diintegrasikan Dengan Polres Tempat Ini Hal Yang Menurut Saya Luar Biasa Menurut Walaupun Menurut Ketua KPU Ini Adalah MOU Tapi Ada Bahaya Yang Terkandung Di Dalamnya Apa Yang Saya Lihat Disitu Segala Gerak Aktivitas Dari Penyelenggara Maupun Pengawas Pemilu Yakni KPU Di Daerah Dan Juga Bawaslu Di Daerah Itu Termonitor Oleh Polres Tempat Kalau Tujuannya Baik Benar Gak Ada Masalah Seperti 2019 Itu Dilakukan Pasca Pencoblosan Untuk Mengawasi Surat Suat Ini Jauh Sebelum Masa Kampanye Sudah Dilakukan Hal Itu Pertanyaannya Ada Apa Baik Persama Sekalian Pernyataan Dari Bang Aiman Ini Bahwa Disinyalir Ada Oknum Dari Kepolisian Dan Disebutkan Tadi Komandan Entah Entah Siapa Memerintahkan Anak Anak Buah Untuk Mencopot Baliho Dari Ganjar Mahfud Dan Juga Memasangkan Baliho Atas Panduk Dari Prabowo Gibran Hal Ini Memang Sudah Ditanggapi oleh Pihak Kepolisian Dalam Hal ini Pihak Mabes Polri Sudah Menanggapi Dan Meminta Agar Bang Aiman Ini Segera Menunjukkan Bukti Dan Juga Harus Mampu Menyampaikan Yang Menurutnya Komandan Itu Siapa Sebenarnya Jangan Hanya Dibilang Sebagai Oknum Tetapi Harus Bisa Membuktikan Siapa Orangnya Sehingga Tidak Menjadi Kislu Di Tengah Masyarakat Seperti Pernyataan Ini Seolah Pihak Ganjar Mahfud Dijolimi Oleh Pihak Lain Dan Pihak Lain Ini Diuntungkan Karena Keterlibatan Dari Pihak Kepolisian Karena Pihak Kepolisian TNI Memang Sesungguhnya Bakal Menjadi Wasit Dalam hal Ini Harus Menjadi Hifat Netral Untuk Bisa Memantau Mengamankan Mengawasi Pemilu Atau Pilpres Yang Akan Berlangsung Nanti Mulai Dari Prosesnya Sampai Dengan Hari Pencoplosan Sampai Juga Dengan Penghitungan Dan Penetapan Itu Menjadi Tugas Dari TNI Polri Tetapi Bang Aiman Mengatakan Bahwa Ada Pihak Atau Mahfud Serta Membantu Memasangkan Spanduk Atau Belio Dari Prabowo Gibran Dan Ini Semoga Bisa Dibuktikan Bang Iman Bisa Buktikan Itu Sehingga Tidak Terjadi Kisru Di Tengah Masyarakat Tidak Menjadi Tantanya Besar Kenapa Pihak Kepolisian Bisa Seperti Itu Dan Itu Tentunya Sudah Diminta Pihak Kepolisian Agar Pihak Yang Mengatakan Atau Menyamping Informasi Ini Segera Memberikan Parifikasi Dan Juga Data Datanya Dan Juga Buktinya Agar Tidak Menjadi Ya Beritanya Tidak Terkesan Hox Begitu Untuk Kami Warga Papua Jangan Salah Pilih Presiden Seperti Prabowo Kenapa Dia Itu Mantan Tentara Ketika Dia Menang Jadi Presiden Bisa Bisa Tanah Papua Ini Dijadikan Darurat Militer Daerah Darurat Militer Berarti Kami Masyarakat Warga Yang Hidup Di Tanah Papua Ini Kimana Saja Kami Pergi Kami Harus Pakai KTP Atau Pas Jalan Sud Tidak Bisa Bebas Lagi Seperti Yang Dulu Maka Pilih Saja Ganjar Pranowo Baik Sampai Sekalian Ini Sebuah Statemen Yang Disampaikan Oleh Seorang Warga Papua Tentunya Ini Pasti Pendukung Ganjar Pranowo Boleh Mengatakan Lebih Baik Memilih Ganjar Pranowo Ketimbang Prabowo Karena Menurutnya Prabowo Ini Mantan Tentara Yang Pasti Darah TNI Masih Melekat Dan Jiwa Perangnya Masih Ada Dan Dia Sangat Meragukan Ketika Prabowo Menang Nanti Bahkan Daerah Papua Akan Dijadikan Daerah Operasi Militer Sehingga Akan Merugikan Warga Papua Yang Berpergian Kemana Mana Akan Menjadi Sulit Karena Administrasi Seperti KTP Dan Sebagainya Terus Lengkap Dan Ini Sangat Diragukan Dan Apakah Benar Demikian Apakah Benar Ketika Prabowo Nanti Jadi Presiden Daerah Papua Akan Dijadikan Daerah Operasi Militer Untuk Bisa Menetapkan Sebuah Daerah Menjadi Daerah Operasi Militer Tentunya Banyak Pertimbangan Tidak Hanya Soal Pertimbangan Keamanan Pertimbangan Politik Tetapi Hal-hal Lain Seperti Pertimbangan Ekonomi Sosial Budaya Itu Juga Harus Dipertimbangkan Agar Sebuah Daerah Itu Ditetapkan Atau Dipastikan Sebagai Daerah Operasi Militer Sehingga Pernyataan Dari Ibu Papua Ini Tentunya Juga Masih Berbau Iklan Atau Berbau Promosi Terhadap Salah Satu Calon Yang Memang Dijagokan Dan Itu Lumra Biasa-biasa Saja Dan Itu Wajar Sebagai Barangan Negara Punya Hak Untuk Menentukan Sikap Tetapi Juga Tidak Boleh Menyampaikan Sesuatu Yang Sifatnya Masih Asumsi Bukan Sesuatu Yang Real Nyata Terjadi Ini Masih Asumsi Asumsinya Jika Perbau Terpilih Maka Terjadi Seperti Ini Asumsinya Jika Ganjar Menang Maka Terjadi Seperti Ini Itu Masih Asumsi Sehingga Tidak Perlu Dijadikan Sebagai Acuan Untuk Bisa Memfoni Seseorang Itu Bakal Seperti Itu Ya Dan Ini Keraguan Terhadap Perbau Ini Tidak Bisa Membawahi Sebagai Warga Papua Berarti Mewakili Semuanya Tapi Ini Pasti Mewakili Diri Sendiri Atau Okonomi Sendiri Dimana-mana Yang namanya Tim sukses Pasti Yakin Menang Kalau Ada Tim sukses Yang Tidak Yakin Menang Pasti Mereka Tidak Menjadi Tim Sukses Salam Untuk Bang Pengharjat Moya Ini Salah Satu Artis Senior Artis Senior Tanah Air Yang Juga Merupakan Salah Satu Pendukung Dari Ganjar Mahfud Negara Indonesia Negara Republik Bukan Negara Adik Kuasa Calon Wakil Presiden Prabowo Kibran Anaknya Jokowi Bukan Jokowi Beda Masakannya Sewaktu Kita Bersama Jokowi Kita Makan Nasi Lalu Ketika Kita Nanti Bersama Gibran Jangan Sampai Kita Makan Hati Karena Beda Resip Masakannya Maka Mari Kita Bersama Sama Memilih Ganjar Pranowo Sebagai Presiden Republik Indonesia Orangnya Oke Hatinya Mulia Baik Sahabat sekalian Ibu ini mungkin Seorang paranormal Yang sudah Tahu Bakal terjadi Apa Dari bangsa Ini Ketika Salah satu Paket itu Menang Menjadi Presiden Dan juga Wakil Presiden Beliau Membeda-bedakan Antara Pak Jokowi Dan juga Putranya Sendiri Pak Gibran Menurutnya Ini beda resep Beda masakan Tentu Pasti Rasanya Juga Lain Memang Pasti Beda Tangan Beda resep Pasti Beda rasa Itu sudah Pasti Beda Safe Beda Koki Pasti Beda rasa Juga Tetapi Juga Kita Tidak Bisa Pastikan Bahwa Yang kita Jagokan Yang kita Unggulkan Juga Memiliki Kelebihan Yang namanya Masing-masing Tim sukses Pasti Akan Mengatakan Jagoannya Pasti Yang akan Keluar sebagai Pemenang Dan yang Terbaik Kalau bukan Yang terbaik Tentu Kita tidak Akan Mendukung Sehingga Statement Ibu ini Memang Masih Bersifat Promosi Buat Ganjar Dan juga Pak Mahfud Karena Yang kita Ketahui Dari Sekian Banyak PT-nya Ibu ini Banyak Membahas Tentang Ganjar Mahfud Ketimbang Paket Lain Dan Bersifat Menyudutkan Pasangan Atau Paket Lain Tapi tidak Apa Itu adalah Hak Setiap Orang Untuk Penentukan Sikap Baik Para sahabat Sekalian Mungkin Perjumpaan Kita Dalam Atau Pada kesempatan Ini Hanya sampai Di sini Dengan Perakhirnya Video Tadi Dari Ibu Seorang Ibu Dari Papua Yang Memberikan Pernyataan Lebih Memilih Ganjar Pernowo Dan Juga Mahfud MD Ketimbang Paket Lain Dalam Hal ini Adalah Pak Prabowo Dan Juga Silahkan Tekan Tombol Subscribe Bunyikan Tanda Lonceng Agar Setiap Informasi Atau Setiap Video Yang kami Upload Saudara Saudari Sekalian Bisa Mendapatkan Notifikasinya Dan Juga Diberikan Kesempatan Seluas-luasnya Kepada Para sahabat Semua Mungkin Ada Yang Pingin Mencoret Komentar Terkait Dengan Video Ini Silahkan Ditulis Di dalam Kolom Komentar Ada Yang Mungkin Bisa Sempat Kami Balas Ada Yang Mungkin Tidak Sempat Tetapi Silahkan Berekspresi Terhadap Video Yang Direaksi Ini Ada Yang Mungkin Sifatnya Positif Ataupun Negatif Masing-masing Orang Punya Pilihan Masing-masing Orang Punya Sikap Dan Juga Masing-masing Orang Pasti Punya Statement Atau Pernyataan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Sub indo by broth3rmax